Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dalam keadaan satwa lafiata kurang suatu apapun di majelis yang insya Allah dimelihatannya yaitu di majelis ilmu karena kita sudah sangat paham bahwasannya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim baik muslim laki-laki dan juga muslim perempuan insya Allah di kesempatan yang berbagai ini di pagi hari ini saya mendapatkan amana kembali untuk menyampaikan kajian sejarah Islam dan insya Allah di pertemuan ini kita akan coba membahas terkait dengan tema wabah pada masa rasul dan juga para sohabat ya kita mulai kajian ini kan sama-sama membaca basmala bismillahirrahmanirrahim berkenaan dengan tema di pagi hari ini yang kita angkat tentang wabah pada masa rasul dan sohabat ini bisa menjadi bagian kita untuk belajar mendapatkan ibroh ataupun pelajaran penting bagaimana rasulullah dan para sohabat ketika menghadapi wabah yang dimaksud pada masanya tentunya sekaligus juga bagaimana ya sikap dan juga penanganan rasulullah dan para sohabat untuk menyelesaikan ya kasus terjadinya wabah yang ada begitu ya kita bisa melihat ya awal mula dari munculnya wabah yang ada di jazirah arabia ataupun yang ada pada masa rasulullah s.a.w. itu imbas dari wabah mematikan yang sifatnya global yang sifatnya internasional atau dalam bahasa kita hari ini adalah seperti layak pandemi itu adalah dimulai ya semenjak tahun 541 hingga 543 bahkan kemudian berlangsung hingga tahun 750 miladiah jadi kurang lebih ya ada ini dua abad lebih 200 tahunan lebih begitu ya bagaimana perjalanan dari wabah yang sifatnya global pada waktu itu yang dikenal sebagai wabah Justinianus ya disebut sebagai wabah Justinian karena memang yang berkuasa sebagai adidaya dunia pada waktu itu adalah kekuasaan Romawi yang pada waktu itu juga berpusat di kota Konstantinopel pada masa kekaisaran Justinianus yang pertama dan disebut sebagai wabah Justinianus karena ternyata yang mengawali adanya wabah global tadi itu di ibu kota Romawi Bizantium yang kita kenal sebagai kota Konstantinopel di bawah kekuasaan kaisar Justinianus yang pertama makanya kemudian wabah ini ya dikenal sebagai wabah Justinian dan itu pun kemudian berdampak langsung terhadap adanya ya perkembangan wabah-wabah berikutnya khususnya yang ada di Jazir Arabia khususnya yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan juga para sohabat termasuk juga yang kemudian mengakibatkan adanya pergantian kekuasaan pergantian ataupun adanya perubahan peradaban yang ada karena wabah itu ternyata ini memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat jadi bukan hanya banyaknya korban jiwa tapi kemudian mampu mengubah adanya perubahan di tengah-tengah masyarakat bahkan lebih daripada itu perubahan sistem pemerintahan kekuasaan yang ada di dunia pada waktu itu jadi munculnya wabah di Jazir Arabia atau munculnya wabah pada masa Rasul dan para sohabat itu adalah merupakan dampak dari perkembangan ataupun dampak dari terjangkitnya apa namanya itu wabah yang mengglobal wabah yang mendunia pada waktu itu yang diawali semenjak tahun 541 hingga 543 miladyah hingga kemudian berlangsung hingga tahun 750 miladyah itu berbagai dampak yang diawali dari adanya wabah global yang namanya adalah wabah Justinian dan kalau kita perhatikan lebih lanjut wabah Justinian yang berawal dari kota Konstantinopel yang ada di wilayah Romawi Bizantium itu memiliki dampak atau akibat yang luar biasa kita lihat yang tercatat dalam sejarah setidak-tidaknya 5.000 hingga 10.000 orang itu mengalami kematian itu di ibu kota Konstantinopel di kekuasaan Romawi Bizantium jadi kalau seharinya itu kita sebut aja 5.000 jiwa yang mati berarti dalam 10 hari itu sudah 50.000 kalau satu bulan berarti sudah 150.000 kalau kemudian setahun hitung sendiri oleh kita apalagi kemudian jika korban jiwa itu sekira 10.000 per hari kalau 10.000 per hari berarti dalam 10 hari itu sudah 100.000 dalam satu bulan itu sudah 300.000 kalau dalam satu tahun itu sudah sekira 3,6 juta jiwa yaitu satu tahun kalau kemudian 3 tahun berlangsung di kota Konstantinopel saja dikalikan berarti sekira 3,6 juta dikalikan 3 tahun berarti kurang lebih 10 jutaan 10 juta jiwa itu mati di kota Konstantinopel saja itu yang kemudian memperburu keadaan kota Konstantinopel memperburu keadaan Imperium Romawi Bizantium pada waktu itu dan dalam cakupan yang lebih luas kurang lebih 30 hingga 50 juta jiwa itu kemudian meninggal meregang nyawa akibat adanya wabah Justinianus yang dimaksud di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi pada waktu itu dan berbicara terkait dengan fakta yang terjadi pada waktu itu yaitu wabah global pandemi di wilayah Kekaisaran Romawi Bizantium itu kemudian meluas cepat karena adanya perang dan juga perniagaan jadi kalau kita berbicara berkenaan dengan awal mula di mana apa namanya itu wabah global yang namanya apa namanya itu wabah Justinian tadi itu dimulai dari wilayah Mesir wilayah yang kemudian menjadi koloni dari Kekaisaran Romawi Bizantium yang ada di kota Konstantinopel ini dan setiap tahun orang-orang Mesir itu kemudian sebagai wilayah koloni bagi kepentingan orang-orang Roma Bizantium itu mengirimkan upeti tahunan berupa biji-bijian gandum dan juga hasil pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah yang dikenal sebagai wilayah Mesir hari ini dari mulai wilayah Pelusium di Delta Sungai Nil kemudian juga wilayah Iskandaria yang merupakan kota pelabuhan yang dulu dibangun oleh Alexander the Great dan kemudian menjadi ibu kota bagi kepentingan wilayah Mesir pada waktu itu itu kemudian setiap tahunnya selalu mengirimkan hasil kebun dan hasil pertanian mereka diantaranya adalah berupa biji-bijian dan gandum dan ketika itu penimbunan bahan makanan yang ada di wilayah Pelusium Delta Sungai Nil dan juga Iskandaria ternyata tempat-tempat penimbunan bahan-bahan makanan ataupun bahan-bahan hasil perkebunan dan pertanian yang biasa diserahkan setiap tahun itu ke kota Konstantinopel sebagai bukti kendudukan orang-orang Mesir terhadap ke Kaisar Romawi Bizantium pada waktu itu ternyata diserang oleh hama tikus dan ternyata tikus itu membawa bakteri Yarsina Pestase atau yang mengakibatkan penyakit pes hari ini yang kita kenal maka dari situ kemudian bakteri Yarsina Pestase ketika kemudian dibawa oleh tikus-tikus hitam yang menyerang tempat penimbunan bahan makanan yang akan diserahkan ke kota Konstantinopel diserang tadi maka ternyata bahan-bahan makanan yang kemudian dipersiapkan untuk dikirim ke kota Konstantinopel pun ternyata sudah tertulari terjangkiti bakteri Yarsina Pestase tadi maka kemudian dari situ ketika bahan makanan yang dikirimkan ke kota Konstantinopel tadi mengakibatkan orang-orang kota Konstantinopel yang mengonsumsi bahan makanan yang didatangkan dari Alexandria atau dari Pelusium tadi atau Delta Sungu Inel tadi itu mengakibatkan ya umat manusia rakyat di wilayah kota Konstantinopel menderita apa yang kita kenal sebagai wabah Justinian yang dimaksud dan persebarannya sangat cepat karena adanya perniagaan ketika apa? orang-orang Konstantinopel berniaga ke wilayah Rumelia dan Anatolia bahkan kemudian ketika mereka pun ada yang berniaga sampai ke wilayah Syam mulai wilayah Suriah kemudian wilayah Irak wilayah Libanon wilayah Palestina wilayah Jordania sampai juga kembali ke wilayah Mesir belum lagi kemudian di wilayah-wilayah yang lain ya itu muncul api pemberontakan yang dilangsungkan oleh ini koloni-koloni Romawi Bizantium yang ada di luar wilayah ini apa namanya itu kota Konstantinopel dari mulai misalkan di wilayah Kartago yang kemudian kita kenal sebagai orang-orang Tunisia ya orang-orang Algezair hari ini orang-orang Berber hari ini kemudian yang ada di orang-orang suku Vandal yang ada di Andalusia di Hispania Katalonia kemudian orang-orang Jermania yang ada di wilayah Lombardia sampai ke wilayah apa namanya itu Eropa Tengah ke Eropa Selatan kemudian juga orang-orang yang meliputi wilayah Afar begitu orang-orang Slavia yang ada di Semenanyumbalkan mereka menunjukkan pembangkangan terhadap orang-orang Roma Bizantium karena mereka melihat orang-orang Roma Bizantium dalam keadaan lemah setelah menghadapi wabah global yang namanya adalah wabah Justinianus tadi maka kemudian koloni-koloni yang ada di seluruh wilayah Kekaisaran tadi berupaya untuk memberontak memisahkan diri karena menganggap bahwa ibu kota Roma Bizantium yang ada di kota Kosanenopel itu sedang dalam keadaan lemah maka mereka menunjukkan pemberontakan dan pembangkangannya untuk memisahkan diri termasuk juga kalau kita perhatikan lebih lanjut persebaran wabah Justinianus pun kemudian meluas di wilayah Italia karena apa orang-orang kota Kosanenopel senantiasa menjalin hubungan niaga dan hubungan diplomatik dengan ibu kota awalnya yang ada di kota Roma maka kemudian ketika bakteri Yerstina Perses tadi telah menjangkiti manusia yang ada di kota Kosanenopel ketika ada perniagaan dan hubungan diplomatik dengan Romawi yang ada di bagian barat dengan keberadaan ibu kota Roma maka kemudian wilayah Italia pun dari mulai Italia Utara hingga Italia Selatan itu kemudian terjangkit pula bakteri Yerstina yang mengakibatkan wabah Yustinianus itu semakin cepat meluas jadi wabah Yustinianus itu menjadi wabah global yang hari ini kemudian kita kenal sebagai istilah pandemi tersebar luasnya karena adanya peperangan dan juga adanya hubungan niaga ataupun perniagaan yang mengakibatkan wabah Yustinianus ini menyebabkan sekira 30 hingga 50 juta jiwa itu meregang nyawa itu yang terjadi pada masa kuasa dari Kaisar Yustinianus dan kita juga tahu pada periode berikutnya kita akan mengetahui adanya perang besar antara Romawi Bizantium melawan orang-orang kekaisaran Persia Sasania dan itu kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan peperangan yang dimaksud itu berlangsung semenjak tahun 540 hingga 545 Meladia kurang lebih 5 tahun kemudian juga 13 tahun berikutnya itu kemudian terjadi lagi perang antara Romawi Bizantium dengan Sasania yaitu tahun 548 hingga tahun 5461 berikutnya perang pun terjadi kembali pada tahun 571 hingga 591 dan dalam perang yang disebut sebagai perang penentuan itu kemudian terjadi pada tahun 600 610 hingga tahun 628 kurang 610 sanggah tahun 627 kurang lebih 17 tahun lamanya peperangan antara The Great Heracles melawan Khosru atau disebut juga Khosru Khalfed kedua yang kemudian lebih lazim diketahui sebagai Kisro Abru Wais bin Hor Buzan bin Anush Sirwan Sahansah jadi pada waktu itu pada tahun 627 miladyah terjadilah perang terakhir yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Romawi Bizantium yang berpusat di kota Konstantinopel melawan orang-orang Persia yang berpusat di Ketesipon Madain wilayah Persia wilayah Iran hari ini nah itu terjadi perang yang kemudian diketahui dan disaksikan oleh bagina Nabi Muhammad Sallallahu Wais dan juga oleh para sohabat yang pada waktu itu Rasulullah dan para sohabat telah membangun daulah Islam yang ada di kota Madinah dan berbicara berkenaan dengan fakta terkait dengan serangan orang-orang Persia Sasania kepada orang-orang Romawi Bizantium pada waktu itu karena orang-orang Sasania orang-orang Persia memandang bahwasannya orang-orang Romawi Bizantium dalam keadaan lemah karena apa karena memang wilayah kekuasaan ini sampai kehabisan energi sumber daya manusia sampai 30 hingga 50 juta jiwa di seluruh wilayah kekaisaran oleh karena itu kemudian orang-orang Persia melihat bahwa Romawi Bizantium dalam keadaan lemah oleh karena itu kemudian mereka mereka berupaya untuk merebut paksa wilayah kekuasaan Romawi yang selama ini menjadi pesaing utama dari kekuasaan orang-orang Sasania Persia oleh kemudian perang terjadi semenjak tahun 540 hingga berakhir pada tahun 627 miladya perang demi perang berlangsung bertahun-tahun sekian lama sekian waktu mereka berbut kuasa antara dua imperium dunia semenjak masa kuasa dari kaisar Justinianus pertama ketika wabah dari wabah Justinian itu mengemuka hingga pada masa peperangan dengan ini kekaisaran Persia yang terakhir yaitu pada tahun 627 antara kaisar Heraklius yang agung atau The Great Herakles melawan Abruwais bin Harmuzan bin Anush Sirwan Sahansa yang juga kita kenal sebagai Kisra Kofed yang kedua itu yang kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan perang besar antara Romawi Bezantium dan juga orang-orang Persia yang juga disaksikan oleh Rasulullah dan juga para sohabat yang pada tahun 627 tadi mereka sudah kemudian memiliki daulah Islam yang ada di kota Madinah dan kita lihat bagaimana kemudian kelahiran negara Islam kelahiran negara Islam atau daulah Islam di kota Madinah itu diawali dengan kalau kita mengacu kepada Syirah Nabawiyah yang disusun oleh Muhammad bin Hisham itu kemudian diawali dengan kelahiran Muhammad S.A.W. pada tahun 571 Miladya kurang lebih 30 tahun setelah wabah Yustinian itu ditemukan ataupun kasus wabah Yustinian di kota Konstantinopel itu dimulai jadi 30 tahun kemudian setelah dimulainya kasus ditemukannya korban wabah Yustinian di kota Konstantinopel 30 tahun berikutnya lahirlah Muhammad S.A.W. di kota Mekah Al-Mukarramah kemudian juga kita tahu bahwa pada tahun 610 Miladya kurang lebih 40 tahun usia baginda Nabi Muhammad S.A.W. pada waktu itu beliau telah diangkat oleh Allah S.W. sebagai utusannya sebagai Nabi Allah Rasulullah S.A.W. dengan panduan wahyu berupa kitab Allah Al-Quran Al-Karim dan kita tahu bahwa semenjak tahun 622 Miladya baginda Nabi Muhammad S.A.W. itu berhijrah ke kota Madinah dan sejak itulah kemudian beliau dinyatakan sebagai Ra'i Suddaulah sebagai kepala negara Muhammad is a state testament jadi Rasulullah Muhammad S.A.W. itu sebagai sosok negarawan beliau itu sebagai Ra'i Suddaulah beliau itu sebagai kepala negara dan pada tahun dimana beliau itu kemudian pada tahun 627 Miladya hingga 628 Miladya beliau juga menyaksikan dan mengetahui bagaimana peperangan terjadi antara The Great Herakles melawan Abruwais bin Hormuzan bin Anus Sirwan Sahansa dan pada saat yang sama Rasulullah S.A.W. dan kaum Muslim diantara para Sohabat itu kemudian sudah kemudian mengeksiskan keberadaan Daulah Islam yang ada di kota Madinah bahkan kemudian semenjak awal beliau memimpin tidak lebih dari satu tahun setelah beliau berhijrah dan membangun Daulah Islam di kota Madinah maka kemudian beliau bagi Nabi Muhammad dan para Sohabat telah diuji dengan berbagai peperangan yang melanda kaum Muslim pada waktu itu 623 miladyah kemudian dilanjutkan dengan Perang Uhud pada tahun 624 miladyah kemudian juga terjadi Perang Ahzab pada tahun 625 miladyah dan pada tahun 627 miladyah baginda Nabi Muhammad itu berencana untuk menunaikan ibadah umrah bersama para Sohabat namun kemudian dihalang-halangi oleh orang-orang musfikin Qurais maka kemudian kita akan mengetahui dari situlah terjadi perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslim yang ada di kota Madinah dengan orang-orang Qurais yang kemudian di situ masih berkuasa di kota Mekah Al-Mukarram orang-orang musfikin Qurais itu kemudian tidak memperkenakan Rasulullah dan para Sohabat itu untuk berumrah pada waktu itu hingga kemudian umrah itu bisa baru dilangsungkan pada setahun kemudian dan dalam perjanjian Hudaibiyah tadi bahwasannya di antara Rasulullah Muhammad dan kaum muslim yang ada di kota Madinah dengan orang-orang musfikin Qurais yang ada di kota Mekah terjalin perjanjian untuk tidak saling berperang selama 10 tahun ke depan namun kemudian kita mengetahui bahwa orang-orang musfikin Qurais justru kemudian melanggar dan kita menyaksikan di masa-masa damai ketika Rasulullah Muhammad mengikat perjanjian damai dengan orang-orang musfikin Qurais pada saat yang sama perang antara anak keturunan dari Kisropersia yang namanya adalah Abruwais bin Hormuzan bin Anus Sirwan Zahansa menghadapi kekuatan Romawi Byzantium yang dipimpin oleh The Great Herakles Heraklius yang agung itu berakhir dengan damai dan dalam konteks yang sama baginda Nabi Muhammad itu mengambil kesempatan atau momentum di masa perdamaian tadi ketika di jajara Arabia ada perdamaian antara kaum muslim dengan orang-orang musikin Qurais di kota Mekah sedangkan di dunia adidaya dunia antara Kisropersia dengan Kaisar Romawi Byzantium pun sedang dalam keadaan damai maka momentum itu diambil oleh Rasulullah itu untuk mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia dan diantaranya kita perhatikan bahwasannya Rasulullah mengutus dikhalifah Al-Kalbi ke kota Kosaninopel untuk menyampaikan surat dakwah Rasulullah kepada Kaisar Hiraklius yang agung sedangkan ke wilayah Kisropersia di wilayah Madain baginda Nabi Muhammad itu mengutus Abdullah bin Huzafa dengan membuat surat dakwah Rasulullah untuk menemui Kisro Abruwais bin Hormuzan bin Anusirwan Sahansa dan kita tahu bahwasannya penguasa Romawi Bizantium Kaisar Hiraklius karena sesosok yang kemudian dikenal sebagai seorang Nasrani yang taat kemudian juga seorang penganut ajaran ajaran kitab kitab Allah sebelumnya maka kemudian dia memuliakan dihiyah halifah Al-Kalbi dan juga kemudian bahkan mengirimkan hadiah-hadiah menarik untuk Rasulullah dan kaum muslim yang ada di kota Madinah sedangkan Abruwais bin Hormuzan bin Anusirwan Sahansa yang merupakan penguasa ke Kaisaran Persia di Ketesipon Madain justru merobek-robek surat yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Huzaf Al-Sahmi pada waktu itu hingga ketika berita itu sampai kepada Rasulullah di kota Madinah maka Rasulullah katakan Ya Allah semoga kuasa dari Kisro Persia engkau robek-robek sebagaimana dia telah merobek-robek surat dakwahku ini itu yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah S.A.W. namun kita tidak akan membahas lebih lanjut terkait dengan peristiwa yang dimaksud kita akan coba telah apa yang terjadi ketika Abdullah bin Huzaf Al-Sahmi datang ke wilayah Persia datang ke wilayah Ketesipon Madain termasuk juga sosok sohabat di Khalifah Al-Kalbi yang datang ke kota Kostantinopel membawa surat dakwah Rasulullah S.A.W. kedua orang sohabat tadi menyatakan bahwa kota Konstantinopel ataupun kota Madain itu dalam keadaan damai namun mereka pun ternyata masih mengalami kelelahan akibat perang besar yang terjadi berpuluh bahkan beratus tahun antara kekuasaan Romawi Bizantium di kota Konstantinopel dengan kekuasaan Kisro Persia yang ada di Ketesipon Madain dan bukan hanya itu di antara mereka baik itu orang-orang Romawi ataupun orang-orang Persia juga terjangkit sisa-sisa bakteri Yersinapestes yang mengakibatkan wabah Yustinian sebelumnya itu yang kemudian dikisahkan oleh Diyahulifah Al-Kalbi yang datang ke kota Kosenanopel ataupun Abdullah bin Huzafa Sohmi yang datang ke wilayah Madain Ketesipon Persia dan dari situ kemudian ditemukan fakta di antara penduduk Arabia yang ada di Jaziroh ataupun yang ada di luar Jaziroh di wilayah Syam ataupun di wilayah Mesopotamia di wilayah Tabriz begitu ya maka kemudian dikenal imbas wabah kedua setelah wabah pertama yang dikenal sebagai wabah Yustinian tadi yaitu yang kita kenal sebagai wabah Syirawai wabah Syirawai itu kemudian mulai terjangkit di kalangan orang-orang Arab semenjak tahun 627 628 miladiah karena apa karena wabah Syirawai tadi itu kemudian ditemukan pertama kali dari orang-orang Arab yang kemudian berinteraksi dengan orang-orang Persia yang pada waktu itu orang-orang Persia sudah terjangkit pula imbas dari wabah Yustinian yang diakibatkan oleh bakteri Yersinavestes tadi dan disebut sebagai wabah Syirawai tadi itu kenapa dinisbatkan namanya kepada Khosru Persia Khosru Persia yang merupakan anak keturunan dari Kisro Anu Syirwan makanya kemudian nama Persia Anu Syirwan itu kemudian dinisbatkan kepada wabah yang berasal dari Persia tadi disebut sebagai wabah Syirawai yang kemudian mulai menjangkiti orang-orang Arab di Jazirah dan juga di wilayah Syam semenjak tahun 627 628 bahkan sebelumnya berbicara terkait dengan bakteri Yersinavestes pun sudah menghinggapi sudah menjangkiti orang-orang Romawi semenjak Kaisar Justinian dan ketika kaum Muslim mulai bersentuhan dengan orang-orang Romawi dalam kontak fisik dalam peperangan seperti dalam perang Muqta kemudian juga di dalam perang Tabu kemudian juga perang pada masa Halifah Abu Bakrashidik dan juga perang yang terjadi pada masa Saidina Omar bin Khotob dalam Perang Yarmu termasuk juga kalau kita berbicara berkenaan dengan peperangan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Jazirah Arabia dengan wilayah Syam yang dikuasai oleh orang-orang Romawi ataupun perbatasan wilayah Jordan ke arah Irak Mesopotamia Tanah Hitam dengan orang-orang kekuasaan Kisropersia konflik ataupun interaksi terkait dengan hubungan niaga ataupun hubungan perang antara kaum muslim di wilayah perbatasan itu sudah kemudian menjadi kontak awal bagaimana kemudian orang-orang Arab itu mulai terjangkiti wabah warisan dari wabah Yustinian namun kemudian wabah yang kemudian terjadi di kalangan orang-orang Arab pada tahun 627 628 Miladiyah tadi yang kemudian dipersaksikan oleh bagina Nabi Muhammad dinamakan sebagai wabah syurrawai karena pertama kali muncul dan juga terjangkiti di kalangan orang-orang Arab di jazirah Arabia pada waktu itu berasal dari kontaknya dengan orang-orang Persia yang pada waktu itu tengah dikuasai oleh anak keturunan dari Anu Shirwansah atau yang dikenal sebagai Abruwais bin Hormuzan bin Anu Shirwansah orang-orang bule ataupun orang-orang barat orang-orang Romawi menyebutnya sebagai Khosru Khawfed kedua ini yang kemudian terjadi pada tahun 627-628 Miladya bahkan kalau kita merujuk kepada kitab tarikh Al-Kubro Imam Ibn Jarir Al-Tobari itu menyatakan bahwa hadis-hadis berkenaan dengan wabah hadis-hadis berkenaan dengan penanganan dan pengentasan terkait dengan wabah penyakit yang ada pada masa Rasulullah itu ini terkait erat dengan munculnya wabah Surawai pada tahun 627-628 jadi kalau kemudian kita mendapatkan berita bahwa Rasulullah Muhammad menerapkan kebijakan ataupun memerintahkan kepada para sohabat untuk saling menjauh atau physical distancing atau social distancing kemudian juga ketika kita mengetahui hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan perkara karantina wilayah atau isolasi daerah itu juga yang kemudian kita pahami juga sebagai bagian dari lockdown penutupan paksa karena Rasulullah pernah mengingatkan kepada para sohabat jika kalian menemukan wabah di suatu daerah maka janganlah kalian memasuki daerah yang kena wabah tadi dan orang-orang yang terkena wabah di daerah tadi tidak diperkenakan untuk memasuki wilayah-wilayah yang lain yang belum terkena wabah ini maknanya berkenaan dengan lockdown atau juga berkenaan dengan isolasi dan karantina wilayah maka oleh karena itu kemudian hadis-hadis berbicara terkait dengan penanganan wabah pada masa Rasulullah itu terkait erat dengan apa yang dialami oleh Rasul dan para sohabat bagaimana mereka menangani wabah syurrawai pada tahun 627 628 miladyah ketika baginda Nabi Muhammad S.A.W. menjadi Ra'i Suddaullah atau kepala negara yang ada di kota Madinah itu yang terjadi bagaimana kemudian penanganan Rasulullah dan para sohabat terkait dengan wabah syurrawai yang dimaksud atau wabah yang berasal dari Persia karena kontak awal antara kaum muslim dengan orang-orang luar terkait dengan muamalah da'wah dan muamalah jihad itu kemudian yang berdampak kepada adanya atau terjangkitnya wabah syurrawai tadi itu diketahui berasal dari Persia dan Persia pada waktu itu tengah dipimpin oleh Kisro anak keturunan dari Anushirwan makanya kemudian wabah itu disebut sebagai wabah syurrawai itu ya berkenaan dengan bagaimana wabah pada masa Rasul dan bagaimana Rasulullah itu menangani wabah yang dimaksud berikutnya kita lihat apa namanya itu wabah berikutnya yang kemudian terjadi sepeninggah Rasulullah wabah ini dialami oleh para sohabat yaitu wabah yang dikenal sebagai wabah amwas wabah amwas itu juga orang-orang barat menyebutnya sebagai emmaus lejri makna emmaus itu adalah amwas atau kalau sekarang itu adalah imwas salah satu tempat yang ada di wilayah Palestina dekat dengan wilayah Jordania dan itu terjadi pada waktu atau pada tahun 638 639 miladya hingga kemudian dinyatakan berakhir itu hingga tahun 750 miladya jadi berkenaan dengan putusnya mata rantai terkait dengan wabah penyakit itu selalu dikatakan pada tahun 750 miladya wabah yustinian pada masa kuasa kaisar yustinian pada tahun 541 543 itu sering dikatakan wabahnya berakhir tahun 750 miladya kemudian yang kedua adalah wabah syurowai yang kemudian terjangkit semenjak tahun 627 628 itu pun sama berakhir pada tahun 750 miladya dan dalam konteks ini pun ketika wabah amwas yang kemudian terjangkit pada masa Saidina Omar bin Khotob pada tahun 638 639 pun itu kemudian dinyatakan berakhir hingga tahun 750 miladya karena dari mulai wabah yustinian wabah syurowai dan juga wabah amwas gejalanya mirip kemudian juga penyebabnya identik kemudian dampaknya pun sama jadi itu yang kemudian dinyatakan oleh para ahli epidemiologi ataupun pandemiologi ataupun para ahli atau para pakar berkenaan dengan wabah global ini menyatakan bahwa antara wabah yustinianus wabah syurowai kemudian juga wabah amwas itu adalah sesungguhnya adalah wabah yang identik atau wabah yang sama yang diakibatkan oleh bakteri yersinapestes yang kemudian dibawa oleh tikus-tikus hitam yang kemudian menyerang bahan makanan yang ditimbun oleh manusia jadi bahan-bahan makanan yang kemudian disimpan di gudang-gudang itu diserang oleh hama penyakit tikus dan bukan hanya itu kemudian pada masa wabah amwas yang dimaksud bukan hanya bakteri yersinapestes yang kemudian dibawa di dalam darah ataupun di dalam tubuh dari tikus-tikus hewan pengerat ataupun hama apa hewan tadi begitu bukan hanya itu ternyata dalam imbas dari wabah amwas tadi itu diperparah dengan adanya varian baru yang kita kenal sebagai apa gitu namanya yang seperti bentuknya cacar bentuknya bubonik yang kemudian tubuh yang orang-orang yang kemudian terjangkit virus yang dimaksud atau bakteri yang dimaksud itu akan membengkak kemudian juga muncul bintil-bintil putih dan ketika pecah itu sangat menyakitkan seperti layaknya cacar dan berikutnya juga kalau kita berbicara berkenaan dengan data faktual yang kemudian diungkap oleh para ahli epidemiologi ataupun ahli pandemiologi ataupun pakar-pakar wabah yang ada juga kemudian penelitian medis itu kemudian wabah amwas pun diperparah dengan apa dengan adanya kutu-kutu yang menggigit ini apa namanya itu yang menggigit tikus-tikus yang membawa Yersinapestes tadi dan kutu-kutu yang dimaksud itu dibawa oleh anjing-anjing liar nah dari anjing-anjing liar itu yang kemudian kutu-kutunya itu sudah menjedot darah-darah tikus yang membawa bakteri Yersinapestes tadi kutu-kutunya itu pun meloncat ketika memasuki pemukiman manusia dari situ kemudian semakin memperparah imbas dari wabah amwas yang dimaksud dan ini kalau kita berbicara berkenaan dengan imbas dari wabah amwas pada masa holifah Umar bin Khotob maka kita akan menyaksikan akibat yang disebabkan dari wabah amwas di wilayah Palestina pada waktu itu yang pertama dikatakan setidaknya 25.000 hingga 60.000 kaum muslim khususnya para mujahidin para para juri tempur kaum muslim itu mengalami syahid akhir mengalami syahid akhirat mengalami wafat karena adanya wabah wafat karena adanya penyakit itu yang pertama kemudian yang kedua akibat yang ditimbulkan itu setidak-tidaknya ada tiga orang gubernur di antara kaum muslim yang ada di kota kota yang terjangkiti wabah amwas khususnya yang ada di wilayah Palestina Baitul Maqris dan wilayah Syam pada umumnya tiga gubernur yang ditunjuk oleh Sajin Omar bin Khotob satu demi satu itu meraih syahid akhir di antaranya adalah gubernur Abu Ubaidah bin Jaroh kemudian penggantinya yaitu gubernur Muad bin Jabal radiyallahu'an berikutnya juga kemudian pengganti dari Muad bin Jabal dan juga Abu Ubaidah bin Jaroh yakni gubernur Yazid bin Abi Shafian radiyallahu'an yang ini merupakan kakak langsung dari Muawiyah bin Abi Shafian bin Harb bin Abdissam al-Umawi jadi dalam konteks ini kalau kita berbicara berkenaan dengan akibat yang ditimbulkan dari wabah amwas tadi setidaknya ada tiga orang gubernur yang mewakili masyarakat Syam pada waktu itu mengalami syahid akhir selain mereka kemudian juga ada diantara para sohabat yang wafat diantaranya adalah panglima perangnya yang disebut sebagai sohabat Syurahbil bin Hasana beliau itu kemudian juga wafat kemudian juga ada sohabat yang dikenal sebagai Hashim bin Mengirah Al-Su'bah itu pun kemudian wafat karena adanya wabah amwas yang dimaksud dan juga para sohabat yang lain karena apa karena pada waktu itu para sohabat juga banyak yang kemudian menjadi para para jurid tempur pada masa kepemimpinan Khalid bin Walid ataupun pada masa kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jaroh dan gubernur yang keempat yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khotob namanya adalah Amru bin Ash Radiyallahu'an beliau ditugaskan secara khusus oleh Khalifah Umar bin Khotob untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang terjadi dampak langsung dari adanya wabah amwas yang dimaksud maka kemudian melalui kepemimpinan gubernur Amru bin Ash di wilayah Syam pada waktu itu beliau memerintahkan sekira 5.000 hingga 6.000 para prajurit tempurnya yang tersisa dari sekira 25 hingga 60.000 prajurit tempur yang disiagakan oleh Abu Ubaidah bin Jaroh pada waktu sebelumnya itu kemudian memastikan untuk menerapkan kebijakan lockdown kemudian juga menerapkan kebijakan penanganan terkait dengan kerumunan masa karena Saidina Amru bin Ash menyatakan sesungguhnya wabah amwas yang mengakibatkan ribuan jiwa kaum muslim itu melayang itu karena wabah yang dimaksud seperti layaknya nyala api yang berkobar-kobar yang itu dengan cepat membakar apa saja yang paling dekat dengannya oleh karena kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintahan islam itu dengan melakukan apa yang kita kenal hari ini sebagai physical distancing dan juga social distancing maka kemudian gubernur Amru bin Ash memerintahkan kepada kaum muslim khususnya yang ada di wilayah Syam itu untuk ini tidak melakukan aktivitas tidak melakukan aktivitas berkerumun ataupun ada di dalam keramaian ataupun ada di dalam kerompok-kerompok besar maka kemudian kaum muslim pada waktu itu diperintahkan oleh Panglima Perang Amru bin Ash sekaligus juga gubernur wilayah Syam Amru bin Ash pada waktu itu untuk berpisah satu sama lain dengan melakukan aktivitas social distancing dan juga physical distancing ada yang naik ke perbukitan naik ke atas pegunungan kemudian menuruni lembah ada juga yang berpencaran ke satu daerah ke daerah yang lain agar tidak saling menularkan dan tidak saling menyakiti satu sama lain akibat adanya wabah yang dimaksud maka dalam penanganan Amru bin Ash pun akhirnya kemudian wabah amwas yang terjadi pada masa itu mulai meredak dan kemudian mulai menghilang di wilayah Syam pada waktu itu itu yang kemudian dilakukan oleh Halifah Umar bin Khotob yang menugaskan panglimanya sekaligus juga gubernurnya Amru bin Ash untuk segera menuntaskan kasus adanya wabah amwas yang dimaksud berikutnya juga akibat adanya wabah ini maka tersendatlah siar Islam baik itu melalui aktivitas dakwah dan juga jihad ilal alam karena kita tahu bahwa pada masa kuasa pemerintahan Saidina Omar bin Khotob pada tahun 637 638 itu kota-kota yang ada di wilayah Persia itu jatuh satu demi satu ke tangan Halifah Umar bin Khotob melalui perantaraan jihad juang dari Panglima Sa'ad bin Abi Wakos dan sejak itu kemudian perluasan wilayah melalui aktivitas dakwah dan jihad mulai tersendat karena apa karena pada tahun yang sama pasca terjadinya Perang Khadis 637 dan takluknya Ibu Kota Ketes Hipon Madain 638 wabah amuas mengemuka di wilayah Syam maka saat itu kemudian kaum Muslim terkonsentrasi untuk segera menyelesaikan kasus wabah yang dimaksud oleh karena itu kemudian kita akan paham perluasan dakwah Islam melalui amaliyah dakwah dan juga jihad itu mulai tersendat kalau sebelumnya sangat cepat dan pesat terutama pada masa Sayyidina Omar bin Khotob maka ketika wabah amuas mengemuka makanya kemudian aktivitas dakwah dan jihad itu mulai terhenti karena adanya wabah konsentrasi daulah Islam pada waktu itu ingin segera menuntaskan kasus banyaknya korban akibat adanya wabah amuas yang dimaksud makanya kemudian fokus perhatian kaum muslim fokus perhatian daulah fokus perhatian halifah pada waktu itu adalah kepada kaum muslim untuk apa untuk segera menuntaskan adanya wabah yang ada di tengah-tengah masyarakat berikutnya juga dalam kota sini kita tahu wabah yustinian wabah syurowai wabah amuas itu dikatakan baru berakhir pada tahun 750 miladya dan pasca kuasa dari hulafu rasyidin kepada kuasa bani umawin maka kemudian kita akan mengetahui ketika kuasa dari halifah diteruskan oleh hassan bin alif bin abitolib kemudian dari hassan bin alif bin abitolib itu serahkan kepada muawiyah bin abis sofyan maka kita akan mengetahui setelah muawiyah bin abis sofyan itu berkuasa dan memindahkan pusat kekuasaan dari madinah dan kufah menuju kota damasku surya maka pada waktu itu kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwa wabah amuas atau juga wabah syurowai ataupun wabah yustinian itu kemudian tidak sepenuhnya meredah tidak sepenuhnya hilang maka kemudian diantara anak keturunan keluarga dari bani umawiyah ternyata ada banyak holifah setidak tidaknya ada empat orang holifah yang terjangkit wabah mematikan berupa sisa-sisa dari wabah amuas yang dimaksud holifah ketiga dari bani umawiyah yang merupakan anak dari yazid bin muawiyah dan juga cucu dari muawiyah bin abis sofyan bin harb bin abdisham al-dumawiyah itu yang namanya holifah ketiga adalah muawiyah bin yazid bin muawiyah bin abis sufyan bin harb bin abdisham bin al-umawi jadi itulah kemudian holifah yang ketiga muawiyah bin yazid bin muawiyah tadi wafat karena adanya wabah dan itu kalau kita berbicara berkenaan dengan wafatnya muawiyah bin yazid tadi itu ketika dia berkuasa pada tahun 683 tidak lebih dari 2 hingga 6 bulan saja kekuasanya karena beliau sakit akibat adanya wabah atau akibat adanya terjangkit sisa-sisa wabah amwas kemudian juga penggantinya yang merupakan pamannya yang kita kenal sebagai marwan bin hakam sepupu dari muawiyah pada waktu itu marwan bin hakam itu kemudian menggantikan kedudukan dari muawiyah bin yazid bin muawiyah namun kemudian kekuasanya pun tidak lama tidak sampai satu tahun pada tahun 684 685 beliau pun wafat karena terjangkit wabah penyakit yang diakibatkan dari Yersina festes ataupun akibat dari wabah amwas yang belum sepenuhnya hilang kemudian juga penggantinya pula holifah yang ke lima yang kita kenal sebagai Abdul Malik bin marwan bin hakam itu pun kemudian wafat yang kemudian disinyalir terjangkit wabah yang sama berikutnya holifahnya yang ke enam yang kemudian juga merupakan holifah ke empat yang meninggal karena adanya wabah yang kita kenal sebagai Sulaiman bin Abdul Malik Sulaiman bin Abdul Malik itu kemudian juga wafat karena terjangkit wabah makanya kemudian empat orang holifah dari Bani Umawi satu demi satu itu wafat karena terjangkit wabah maka kemudian di generasi berikutnya para holifah Bani Umawi berupaya untuk membangun istana demi untuk mengisolasi bagi kepentingan kehalifan Islam baik itu itu adalah merupakan istana pengasingan atau istana isolasi bagi kepentingan holifah dan keluarganya termasuk juga kabinet pemerintahan kekuasaan termasuk juga umat rakyat pada umumnya yang mereka tidak memiliki tempat untuk mengisolasi mandiri maka dalam konteks kemudian kita akan mengetahui bagaimana sosok Walid bin Abdul Malik ketika menyaksikan bapaknya Abdul Malik bin Marwan termasuk juga saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam yang wafat karena adanya wabah maka holifah Walid bin Abdul Malik pada waktu itu disebutkan dalam catatan sejarah itu membangun istana isolasi bagi kepentingan menangani wabah yang dimaksud diantaranya dengan membangun istana Kusair Amro yang ada di wilayah timur kota Aman Jordania itu yang dibangun tahun 712 sehingga tahun 715 kemudian juga sosok halifah Hisham bin Abdul Malik penerus berikutnya itu pun melakukan hal yang sama dengan membangun istana isolasi diantaranya dengan membangun istana Kusair Al-Hair Al-Ghorbi di wilayah Barat Palmyra yang ada di wilayah timur dari wilayah Ibukota Damascus selain itu kemudian halifah Hisham pun membangun istana isolasinya yang kemudian dikenal sebagai istana Hirbat Al-Mafzhar yang kemudian ini merupakan istana isolasi bagi kepentingan halifah dan keluarganya beserta umat yang tidak memiliki tempat untuk mengisolasi ketika wabah masih terjangkit di tengah-tengah kaum muslim jadi itu yang kemudian dilakukan oleh para halifah Bani Umawi untuk menengani wabah yang mengejala yang terjakit di antara kaum muslim dari mulai pada masa Rasul yaitu wabah Syurawai dan juga pada masa Sohabat Umar bin Khotob yang kita kenal sebagai wabah amuas dan itu berlangsung hingga pada masa era kepemimpinan kehalifan Islam Bani Umawi dan akhirnya kemudian dalam catatan sejarah termasuk yang dikutip oleh Imam Jalal Ludin Asuyuti dalam kitab Tarih Al-Hulafa wabah itu kemudian baru benar-benar meredak berakhir pada tahun 750 miladya yang mengakibatkan kekuasaan halifah Bani Umawi itu melemah hingga akhirnya kemudian digulingkan kekuasanya oleh Abul Abbas Asofa kemudian Ja'far Al-Mansur dan juga oleh Abu Muslim Al-Hurasani yang tiga orang ini kemudian membangun kuasa baru yaitu kekuasaan Bani Abasyah yang berpusat di Haran pada masa Abul Abbas Asofa dan kemudian dipindahkan oleh Ja'far Al-Mansur di kota Baghdad itu yang kemudian mengakibatkan adanya pergantian kuasa pergantian peradaban antara kuasa-kuasa di antara umat manusia baik itu adalah di antara orang-orang kafir termasuk juga di antara peradaban yang dibangun oleh umat Islam itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon mohab apabila ada hal-hal yang ditanyakan atau didiskusikan dipersilahkan bila hitab wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim silahkan jika ada yang ditanyakan sepertinya Pak Moderator belum berkata hadir silahkan kepada Pak Ramadan Maulana kami persilahkan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator dan Ustaz Salman Iskandar pertanyaan saya begini apakah ada paradigma baru dalam penanganan pandemi di era beberapa kehilafan tadi dari Abasyad Usmania dan Umayyah dalam penanganannya apakah rekam jejaknya hampir sama pola penanganannya atau ada cara yang berbeda secara teknis bagaimana pada masa Hilaf Abasyah atau di Bandar Abasyah itu bagaimana posisi sains yang bilang keger bukan keniscayaan tapi memang sudah menjadi pusat peradaban sains bagaimana menjadikan sebagai pusat peradaban sains di era Hilafah Abasyah padahal orang-orang sekarang bestatmen bahwa Islam itu kalau dipelajari akan orang-orang akan mundur dan bodoh itu berarti ada diskursus itu bagaimana setangkapannya yang ketiga mengapa orang-orang Islam itu sekarang kurang minat soal sejarahnya sendiri atau si Roh Nabawi itu sih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pertanyaan tadi ya berkenaan dengan inovasi ataupun pembaharuan atau penemuan-penemuan baru yang dilakukan pada masa peradaban Islam dalam upaya menangani wabah yang dimaksud begitu ya yang pertama memang kalau pada masa Rasulullah dan juga para sohabat penanganannya itu adalah penanganan yang kalau kita anggap penanganan yang tradisional ataupun penanganan yang sifatnya klasik tapi panduannya ataupun teorinya itu bisa kemudian dikembangkan kembali oleh para saintis ataupun oleh para medis ataupun oleh orang-orang ahli di bidangnya begitu ya makanya kemudian dibutuhkan adanya istihad dibutuhkan adanya upaya yang dilakukan oleh para alim ulama terkemuka orang-orang yang menguasai disiplin ilmu begitu ya baik itu kemudian ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang sifatnya apa namanya itu pengetahuan umum atau pengetahuan yang sifatnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan dunia ini adalah aktivitas yang kemudian menjadi tabiat diantara ya kaum muslim yang memiliki kemampuan untuk mengistimbat hukum makanya kemudian kemudian para imam mustahidin itu senantiasa diseru untuk mengerahkan segenap kemampuan yang mereka miliki untuk menemukan ya hal-hal yang baru sebagai bagian dari ilmu yang bermanfaat bagi umat termasuk juga dengan kemajuan sains dan teknologi di dunia kedokteran begitu ya makanya kemudian banyak para alim ulama yang kemudian di era berikutnya baik itu pada masa umawi dan khususnya pada masa abasi itu juga banyak menemukan inovasi-inovasi ataupun penemuan-penemuan baru terkait dengan sains dan teknologi termasuk juga diantaranya terkait dengan persoalan kedokteran begitu jadi itu yang pertama jadi inovasi-inovasi baru itu ataupun penemuan-penemuan baru tadi terkait dengan sains dan teknologi kemudian terkait dengan ilmu kedokteran pengobatan dan lain sebagainya itu dikembangkan pada masa kehalifan Islam berikutnya karena kalau pada masa Rasulullah dan para sohabat itu hanya berupa panduan yang itu bisa dikembangkan lebih lanjut oleh para alim ulama di generasi berikutnya ketika apa ketika sarana dan prasarananya memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut itu yang terjadi jadi kalau kita perhatikan lebih lanjut pada masa Rasul itu kan beliau itu tidak-tidaknya sudah memberikan gambaran bagaimana kemudian melakukan upaya lockdown kemudian juga melakukan upaya physical distancing kemudian social distancing kemudian juga mencegah kerumunan melakukan isolasi melakukan apa namanya itu karantina kemudian juga memisahkan orang yang sakit dari orang yang sehat kemudian juga memberikan pengobatan membelikan bantuan medis kepada orang-orang yang terkena wabah terkena penyakit dan lain sebagainya itu adalah merupakan panduan yang kemudian ditetapkan bagaimana kemudian Rasulullah telah menetapkan bagaimana penanganan terkait dengan adanya wabah dan bagaimana penanganan bantuan medis bagi orang-orang yang terjangkit wabah berikutnya pada masa apa namanya itu Sayyidina Omar bin Hotto begitu kemudian itu pun meninaklanjuti apa yang kemudian pernah ditetapkan dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah termasuk juga pada masa kehalifan kehalifan Islam berikutnya pada masa kuasa dari pemerintahan hilafah Bani Umawi diantaranya halifah Muawiyah bin Nabi Sofyan dan juga anak keturunannya juga membangun fasilitas rumah sakit yang itu sangat nyaman bagi kepentingan orang-orang yang terjangkit wabah atau terjangkit sakit diantaranya dengan membangun apa yang dikenal sebagai titik cikal bakal bimaristan bimaristan itu maknanya adalah rumah sakit dengan fasilitas eksklusif yang maknanya adalah tempat dimana orang-orang yang ingin menyelesaikan terkait dengan penyakitnya itu bisa datang ke bimaristan dan akan diperlakukan seperti layaknya tamu di istana itu konsepnya kemudian dijalankan pada masa Muawiyah bin Nabi Sofyan bahkan pada periode berikutnya seperti yang kemudian saya uraikan tadi baik itu adalah Halifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam al-Umawi kemudian juga berikutnya keturunannya yaitu Hisham dan juga saudara-saudaranya dari Halifah Bani Umawi itu kemudian membangun istana demi istana sebagai istana isolasi jadi kalau kemudian kita lihat saat ininya hotel menjadi tempat yang kemudian dipakai sebagai karantina ataupun sebagai tempat yang disebut sebagai isolasi pada masa kuasa Islam itu bukan lagi hotel tapi merupakan istana yang disana itu dipasilitasi oleh negara oleh Halifah untuk fasilitas bagi orang-orang yang terjangkit wabah bagaimana kemudian pesakitan orang-orang yang terjangkit wabah atau teryakit penyakit tadi itu diperlakukan seperti layaknya orang-orang yang dimuliakan dijamu dipasilitasi bahkan ketika orang yang sakit dan akhirnya kemudian sembuh baik itu dari istana isolasi ataupun di Bimaristan tadi maka setiap orang-orang yang sudah sembuh tadi benar-benar itu akan diperlakukan seperti layaknya orang-orang yang dimuliakan dalam Islam diantaranya kemudian mereka difasilitasi pertama itu dengan makanan minuman sebagai bekal untuk pulang kembali ke rumah kemudian juga dibekali dengan sejumlah pakaian akomodasi logistiknya untuk apa untuk dia kemudian bisa beristirahat dengan tenang tanpa harus kemudian memikirkan terkait dengan apa yang harus dilakukan beberapa hari beberapa pekan ke depan bahkan kemudian mereka pun dipasilitasi dengan sejumlah uang agar apa ketika datang kembali ke rumah dalam keadaan sudah sembuh sudah sehat dia tidak harus berpikir ataupun memikir ataupun bekerja untuk menghasilkan uang kembali dalam waktu waktu tertentu pada waktu itu ketika pulang dari rumah sakit atau bimaristan dalam masa islam ataupun dari istana isolasi tadi ketika pulang kembali ke kampungnya ke wilayahnya ke daerahnya ke tempat tinggalnya ke rumahnya ketika menemui kembali keluarganya dalam keadaan sehat walafiat juga dibekali dengan sejumlah uang agar kemudian ketika tinggal di rumah benar-benar dia memulihkan diri sepenuhnya jadi dia cukup memikirkan setelah itu dia mau ngapain dia sudah merancang sekian pekan di rumah dalam keadaan istirahat untuk terus memulihkan diri dengan apa dengan bantuan dari negara berupa apa makanan minuman pangan logistik kemudian juga bahkan kendaraan itu yang kemudian difasilitasi oleh halifah pada waktu itu nah berikutnya berkenaan dengan pertanyaan kedua dan ketiga terkait dengan apa yang dilakukan oleh halifah oleh pemerintahan daulah islam begitu ya baik itu ummawi khususnya abasyah dengan adanya kemajuan sain dan teknologi termasuk diantaranya adalah terkait dengan kemajuan di dunia kedokteran kemajuan di dalam penelitian medis dan penanganan terkait dengan adanya wabah penyakit dan lain sebagainya dengan adanya dengan membangun laboratorium laboratorium termasuk juga observatorium untuk pengembangan sain dan teknologi yang berkembang saat itu bahkan kemudian kita tahu ya pada masa abasyin itu ada sosok maha guru dunia kedokteran yaitu Muhammad bin Sinai atau kita kenal sebagai Ibnu Sina yang kemudian juga beliau itu kemudian mengarang kitab yang dikenal sebagai Al-Qonun Fi Al-Tib Konun Fi Al-Tib maknanya adalah kamus besar dunia kedokteran yang hingga abad ke-19 kamus besar dunia kedokteran tadi itu tetap menjadi maroji bagi sain dan teknologi di dunia kedokteran yang menjadi rujukan utama para dokter setelah dunia yaitu apa Al-Qonun Fi Al-Tib kamus besar dunia kedokteran yang disusun oleh Ibnu Sina itu adalah sosok alim ulama yang kemudian hidup pada masa kuasa dari Bani Abasi dan kemudian juga berkenaan dengan vaksin yang kemudian kita kenal di era modern ini sebagai salah satu bagian ikhtiar untuk memperkuat sistem imun tubuh kita melawan penyakit itu kemudian dikembangkan semenjak masa Bani Abasi dan benar-benar itu kemudian berkembang pesat dan kemudian mulai diujicobakan kepada manusia sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga sistem imun tubuh itu pada masa Daulah Hilafah Bani Osmaniyah di kota Istanbul Turki itu yang kemudian kita lihat dari kronologis ataupun catatan tinta sejarah Islam yang kemudian itu kemudian menjadi bukti nyata bagaimana sumbangsi Islam sumbangsi para alim ulama Islam terhadap kemajuan sain teknologi dan juga kemajuan dunia kedokteran secara internasional itu yang kedua kemudian yang ketiga pertanyaannya kenapa sih saat ini umat Islam itu cenderung malas untuk belajar sejarah baik itu sejarah dunia sejarah nasional apalagi belajar sejarah Islam kenapa bisa demikian karena kita belajar sejarah Islam sejarah nasional ataupun sejarah dunia itu diajarkan dengan mengikuti kurikulum ataupun mengikuti metode pembelajaran sejarah yang ditanamkan oleh orang-orang kafir penjajah oleh pihak kolonial atau oleh orang-orang kafir itu yang kemudian harus kita perhatikan karena apa? karena belajar sejarah dalam Islam kalau mengacu kepada kurang surat al-hasir dikatakan perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian perhatikanlah sejarah kalian sejarah nenek moyang kalian sejarah leluhur-leluhur kalian sejarah generasi terdahulu diantara kalian diantara kalian itu berarti kaum muslim orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk apa? dikatakan adalah untuk memperbaiki masa depan kalian jadi belajar sejarah itu adalah apa? untuk memperbaiki masa depan kalian jadi belajar sejarah bukan berkutat dengan masa lalu tapi merancang masa depan masa depan yang lebih baik dari masa yang kita alami hari ini jadi ketika kita menyaksikan hari ini kita dalam keadaan teraniaya terzolimi terpinggirkan teralienasi ada apa? berarti ada yang keliru dengan diri kita saat ini maka kita harus mencari panduan yang detil panduan yang benar panduan yang sesuai dengan apa yang kita yakini dengan apa yang kemudian kita imani yaitu apa? Islam maka dalam kontesnya ketika umat Islam hari ini terpuruk umat Islam hari ini terzolimi kenapa bisa demikian? maka kita bisa belajar pada sejarah kenapa kemudian generasi terdahulu kita diantara kaum muslim bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun memuji mereka dengan kalimah kalian itu adalah umat terbaik yang dikeluarkan diantara umat manusia yang mengajarkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imran 110 jadi dalam kontes yang kemudian kita bisa belajar kepada generasi terdahulu generasi Rasulullah dan para sohabat yang kemudian dianugerahi oleh Allah gelar terbaik sebagai umat terbaik yang keluar diantara umat manusia nah ini kemudian belajar sejarah itu seperti itu nah masalahnya kemudian ketika kita jenuh, jemuh, jerih malas belajar sejarah karena apa? karena metode pengajaran sejarah bukan berasal dari Islam yang diajarkan hari ini metode pengajaran sejarah itu didasarkan kepada metodologi pengajaran sejarah ala kapir barat kapir penjajah contohnya apa? kita diwajibkan untuk menghafal nama-nama tokoh-tokoh sejarah baik itu tokoh protagonisnya ataupun tokoh antagonisnya kita pun kemudian diperintahkan diwajibkan untuk menghafal tempat tanggal kejadian padahal nama-nama tokoh sejarah baik itu protagonis ataupun antagonis ataupun tempat tanggal kejadian itu bukanlah faktor penting untuk memahami sejarah yang terpenting memahami sejarah dalam Islam itu kita bisa mengambil pelajaran penting apa yang bisa kita dapat dari sejarah tadi karena apa? karena Al-Quran pun ketika kita membaca Al-Quran sebagian besar diantaranya itu adalah berkisah tentang sejarah bagaimana umat-umat terdahulu dimuliakan oleh Allah karena keimanan dan ketaatannya terhadap risalah yang turun diantara mereka melalui utusan-utusan Allah dan juga bagaimana kemudian Al-Quran pun mengisahkan kehancuran pembinasaan terhadap umat-umat terdahulu yang kemudian mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendurhakai risalah yang turun kepada mereka melalui para nabi para rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka jadi kemudian dari sejarah yang kemudian dikutip di dalam Al-Quran tadi kita akan melihat dan menyaksikan mengetahui ada umat-umat terdahulu yang dimuliakan yang diangkat derajatnya oleh Allah karena keimanan dan ketakuan mereka namun juga ada sebagian diantara umat manusia yang dihinakan dan diazab oleh Allah karena kekufuran mereka dan karena pembangkangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya maka dari situ kemudian kita bisa belajar untuk menjadi orang yang mulia ataukah kemudian terpuruk menjadi orang yang terhina dimuliakan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah kemudian diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang terjadi belajar sejarah seperti itu apa pentingnya kemudian dalam konteks ini hari ini kita menghafal nama-nama orang apa pentingnya hari ini kemudian kita menghafal tempat tanggal kejadian toh dalam Al-Quran pun ketika Al-Quran menyebutkan berkenaan dengan surah Al-Kahfi yang mengisahkan tentang Ashabul Kahfi misalkan begitu apakah kemudian Al-Quran merinci siapa tujuh orang pemuda yang disebut sebagai the seven slaver tidak pernah kemudian diungkap siapa nama-namanya dan siapa raja penguasa yang kemudian mengejar-ngejar mereka yang dikenal sebagai penguasa yang zolim yang kemudian memaksa para pemuda tadi meninggalkan tawhidnya meninggalkan akidahnya meninggalkan keimanannya tidak disebutkan kenapa Al-Quran itu bukan kitab sejarah Al-Quran itulah panduan hidup bagi kita untuk apa memperbaiki diri kita agar kemudian kita selaras dengan apa yang diperintahkan Allah apa yang dicontohkan oleh utusannya agar apa kita hidup di dunia ini aman sentosa kita hidup di dunia ini selamat di dunia hingga kemudian kita ketika diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tunaikan di dunia ini kenapa kita memang merupakan hambanya yang beriman dan bertakwa sederhananya begitu jadi kemudian ketika kita saat ini belajar sejarah itu dijadali dengan hafalan membuat orang-orang yang belajar sejarah itu jenuh jerih dan juga mengalami itu tadi males sudah kemudian harus menghafal rumus-rumus matematika fisika kimia biologi bahkan kemudian harus menghafal juga terkait dengan pasal-pasal ataupun sila-sila ataupun butir-butir segala macam belum lagi nama-nama ilmiah dalam ilmu-ilmu biologi ataupun ilmu-ilmu apa namanya itu sosiologi antropologi dan lain sebagainya eh ketika belajar sejarah pun sekalipun berupa kisah masa lalu begitu ternyata juga harus dijadali dengan banyak hafalan itu yang menyebabkan orang itu jenuh jemuk jerih jerak malas belajar sejarah karena belajar sejarah itu kemudian mengikuti metode pembelajaran sejarah ala orang-orang kafir barat ala kolonial Belanda padahal itu tidak penting bagi kita yang penting adalah kita senantiasa terus memperbaiki diri cukuplah para sejarawan cukuplah para pemerhati sejarah yang perlu untuk menghafal nama-nama yang perlu untuk menghafal tempat tanggal kejadian yang penting bagi kita kita bisa mengetahui fakta sejarah yang dimaksud dan kita bisa mengambil pelajarannya dimaksud untuk apa? untuk kita memperbaiki diri karena apa? ketika kita belajar sejarah tidak sepenuhnya orang-orang yang belajar sejarah tadi harus menjadi sejarawan kan tidak diantara ibu-ibu bapak-bapak Iwan Awad Terima Kemulo ketika belajar sejarah di kuliahan di bangku kuliah ataupun di bangku SD SMP SMA belajar sejarah kan kemudian kita semuanya tidak ada yang kemudian semuanya harus jadi seorang sejarawan menghafal tempat tanggal kejadian menghafal nama-nama tokoh-tok sejarah kan tidak begitu cukuplah orang-orang yang kemudian punya interes punya ketertarikan untuk mendalami lebih lanjut seperti para pemerhati para penggiat sejarah ataupun kemudian para sejarawan sendiri yang cukup mereka hafal nama-nama tempat tanggal kejadian dan turunan-turunan varian-variannya karena tidak semua orang perlu ataupun tidak semua orang harus menjadi seorang sejarawan kalau yang namanya sejarawan ya perlulah menghafal tempat tanggal kejadian jangan juga nama-nama tokoh sejarah tapi kalau kemudian orang-orang yang kemudian hanya sekadar belajar untuk mengetahui sejarah apa yang terjadi dan mengambil pelajaran penting apa dari sejarah yang terjadi cukuplah kemudian mengetahui dan memahami bagaimana kita harus bersikap bagaimana kita harus berbuat bagaimana kemudian kita harus menindaklanjuti apa yang kemudian telah diketahui tadi begitu Pak yang Allahu'alam bisa Alhamdulillah semoga bisa memahamkan selanjutnya Ustaz kami persilahkan kepada Ibu Lita Muharrab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz tadi kan Ustaz mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah itu sudah diajarkan physical distancing dan social distancing dan saya tanyakan apakah pada masa itu juga masjid-masjid ditutup dan jika sholat harus berjarak demikian Ustaz pertanyaan saya Terima kasih Ibu Lita berkenaan dengan pelaksanaan physical distancing ataupun social distancing begitu ya berkenaan dengan bagaimana kemudian ritualnya bagaimana pelaksanaan ibadahnya maka sederhananya begini Ibu jadi ketika kebijakan physical distancing atau social distancing dijalankan oleh baginda Nabi ataupun oleh para sahabat diantaranya ada Halifah Umar bin Khotob maka kemudian termasuk juga apa yang dilakukan oleh Gubernur Amru bin As di wilayah Syam untuk mengentaskan dan menyelesaikan kasus wabah Taun Amwas atau yang kita kenal sebagai imbas dari terjangkitnya bakteri Yersinavestis tadi maka kalau kita perhatikan lebih lanjut pelaksanaan ibadah itu kemudian dibagi menjadi dua bagian bagi orang-orang yang kemudian sehat wal afiat tidak terjangkit adanya penyakit maka diperkenankan untuk menunaikan ibadah sholat di masjid-masjid yang ada jadi artinya apa orang-orang sehat wal afiat itu tetap mereka menunaikan ibadahnya dengan sholat berjamah di masjid dengan segala azimah ataupun keistimewaan ketetapan ataupun berkenaan dengan keharusan yang kemudian telah dicontohkan oleh bagian nabi jadi ketika sholat berjamah di masjid hanya diperlakukan dan dipersilahkan kepada orang-orang yang sehat orang-orang yang sakit tetap melakukan isolasi dan juga dikarantina jadi yang kemudian boleh sholat itu adalah orang-orang yang memang jelas-jelas diketahui oleh masyarakat kaum muslim pada waktu itu dalam keadaan sehat walafiat dan mereka tetap menunaikan sholat berjamahnya dengan azimah tidak dengan ruhsoh yang mananya apa ketika bagian nabi mencontohkan antara kaki dengan kaki kemudian bahu dengan bahu rapat itu tetap ditunaikan karena apa karena memang disitu adalah azimah ataupun keharusan yang kemudian harus ditunaikan oleh kaum muslim itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dan juga oleh para sohabat namun bagi orang-orang yang sakit itu mereka menunaikan ibadahnya di rumah-rumah mereka dan jika kemudian mereka memaksakan diri untuk keluar dari rumah untuk menuju Mesid pasti akan dihadang oleh siapa oleh askar ataupun oleh tentara atau oleh syurto oleh polisi yang ditugaskan oleh holifah atau ditugaskan oleh para sohabat sependingan Rasulullah itu yang terjadi ketika Amru bin Az menjadi gubernur yang ada di wilayah Syam ketika menerapkan kebijakan lockdown dan juga menerapkan kebijakan fisikal dan sosial distancing maka dari sekitar 5.000 hingga 6.000 prajurit muslim ditugaskan untuk apa mengawasi terkait dengan adanya kerumunan ataupun adanya keramaian termasuk juga memastikan di antara kaum muslim yang terjangkit penyakit itu tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah isolasi mereka ataupun di tempat-tempat kediaman mereka namun mereka dicukupkan berkenaan dengan kebutuhan makan minumnya karena itu merupakan tanggung jawab dari negara untuk meriayah untuk memfasilitasi untuk memimpin untuk melayani berbagai kebutuhan umat jadi itu yang kemudian dilakukan oleh gubernur Amur binas untuk menengani wabah ataupun imbas dari wabah ambuasi yang dimaksud yang sampai kemudian merenggut sekira 25 hingga 60 jiwa kaum muslim dan juga bahkan kemudian membuat tiga orang gubernur sebelumnya Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian juga Mu'an bin Jabal kemudian juga Yazid bin Abi Shofian kemudian juga panglimanya yaitu Surahbil bin Hassan dan juga para sohabat yang lain itu satu demi satu itu meregang nyawa akibat adanya wabah ambuasi yang dimaksud maka gubernur berikutnya itu kemudian menerapkan kebijakan sebagaimana apa yang pernah beliau terima dari apa yang kemudian diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad dengan apa dengan lockdown atau menutup wilayah akses untuk kilir mudiknya orang kemudian physical distancing social distancing diterapkan kenapa beliau mengatakan bahwasannya wabah yang dimaksud wabah ambuas itu seperti layaknya jilatan api yang membakar tempat-tempat yang ada di dekatnya maka dari situ kemudian kalian harus saling menjauhkan diri melakukan penjarakan sosial yaitu yang kita kenal sebagai social distancing hari ini atau physical distancing hari ini itu diterapkan kebijakannya oleh Amru bin As namun sekalian kemudian-kemudian berbagai kebutuhan sandang ataupun kebutuhan makan minumnya itu disupport didukung ditopang oleh negara jadi artinya ketika kaum muslim itu melakukan isolasi mandiri karantina wilayah lockdown kemudian juga physical distancing ataupun social distancing mereka tidak akan pernah kelaparan mereka tidak akan pernah kehausan kenapa berbagai fasilitas untuk melanjutkan kehidupannya ditunjang oleh negara dan bahkan mereka pun mendapatkan fasilitas dari negara berupa apa adanya bimaristan rumah sakit adanya kemudian pelayanan medis yang paling mutakhir yang ditemukan hari itu saat itu itu kemudian dikirim bagaimana tenaga medis itu bekerja secara optimal bagaimana bentuk pengobatan itu disalurikan oleh para halipah atau para gubernur untuk orang-orang yang terkena penyakit orang-orang yang terdampak oleh adanya wabah tadipun itu kemudian ditunjang dengan fasilitas untuk mereka tetap melangsungkan kehidupannya secara survive itu yang terjadi jadi artinya kalau kembali ke pertanyaan tadi apakah kemudian pelaksanaan ibadah itu tetap dilangsungkan atau tidak tetap dilangsungkan cuman dipastikan orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah itu adalah orang-orang yang dipastikan sehat walafiat jadi ada pemeriksaan di pos-pos penjagaan benar gak di orang sehat yakin gak ini adalah orang yang kemudian tidak terjangkit wabah itu seperti itu bu jadi itu yang dilakukan oleh holifah dan oleh para pemimpin kaum muslim ketika wabah itu pernah terjadi di wilayah kaum muslim Allah Allah kita masuk kolom chat Ustaz silahkan dibacakan dari Bapak Deni Satria Putra Assalamualaikum Wabarakatuh izin bertanya Ustaz mengenai kurban yang meninggal akibat wabah Justinian Sirowai dan amwas pada zaman tersebut apakah penanganan jenazah diperlukan secara manusiawi dan islami dan apakah juga daerah yang terkontaminasi pada saat tersebut yang sempat di lockdown di daerah tersebut ditinggalkan sampai beberapa tahun seperti di Sernobil di Rusia terima kasih yang pertama berkenaan dengan wabah Justinianus yang kemudian mengejala di kota Konstantinopel itu kemudian tidak berlangsung di Jazirah Arabia tapi imbas dari itu semua sekian puluh tahun kemudian baru dirasa di wilayah Jazirah Arabia jadi wabah Justinianus itu mendera semenjak tahun 541 543 di ibu kota Konstantinopel dan di seluruh wilayah kekaisar Romawi Byzantium dan saking banyaknya korban jiwa yang disebut dalam satu hari itu sampai 5.000 hingga 10.000 jiwa mati karena wabah Justinian maka saking banyaknya korban jiwa pada waktu itu di kota Konstantinopel sendiri kaisar Justinianus itu memerintahkan kepada pasukannya itu bukan lagi dengan mengubur tapi kemudian dibakar sabis saking banyaknya orang ditumpuk-tumpuk kemudian dibakar itu yang dilakukan oleh kaisar Justinianus termasuk juga di seluruh wilayah kekaisaran yang kemudian tercatat dalam sejarah itu sekira 25.000 hingga 25.000 hingga 50.000 juta jiwa menjadi korban wabah Justinianus itu pun diperlakuan yang sama ketika kemudian mereka sudah bosan mengubur orang setiap hari akhirnya kemudian orang-orang yang kemudian mati tadi bergelimpangan itu kemudian ditumpuk menjadi satu dan kemudian dibakar itu penanganan orang-orang yang terkena wabah Justinian kenapa? itulah orang-orang kapir semua keumumannya itu sedangkan ketika wabah syurwaih itu mengejala pada masa Rasulullah itu mereka kemudian tetap ketika orang-orang Arab Muslim yang kemudian menjadi korban yang kemudian wafat karena adanya wabah syurwaih tadi maka diperlakukan sama seperti layaknya kaum Muslim itu yang terjadi tentu dengan berbagai bentuk kehati-hatian agar sampai kemudian wabah itu tidak menulari orang-orang yang kemudian memperlakukan jasad orang yang meninggal tadi karena wabah tadi itu kemudian menjangkiti atau menulari dari orang-orang yang memperlakukan pelayanan terhadap mayat atau pelayanan terhadap jasad Muslim yang itu meninggal karena adanya penyakit itu yang kemudian bisa kita saksikan ataupun bisa kita ketahui bagaimana Rasulullah itu menangani orang-orang yang meninggal karena adanya wabah yang dimaksud kemudian juga dalam konteks ini kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan pelaksanaan dari orang-orang yang wafat maka kemudian yang pertama kali bertanggung jawab untuk memulasara jenazah itu adalah pihak keluarganya jika seandainya pihak keluarganya itu tidak mampu maka kemudian mereka bisa mencari pertolongan kepada orang-orang yang mampu untuk memulasara jenazah kepada tetangganya ataupun kepada orang-orang tetua kampungnya ataupun para pejabat yang ada di wilayahnya begitu itu yang kemudian ditunaikan namun kemudian ketika tidak ada orang-orang terdekatnya maka kemudian negara atau daulah Islam mengambil alih penanganan pemulasaraan jenazah dari mulai kemudian dimandikan sampai kemudian dikebumikan tapi pada masa Rasulullah SAW itu mustahil kaum Muslim tidak memahami terkait dengan bagaimana menangani atau memulasarai jenazah yang wafat maka dari situ kemudian kita akan mengetahui ketika orang-orang yang terkena wabah yang dimaksud wabah syurowai ataupun kemudian wabah amwas pada masa Sayyina Umar bin Khotob maka pihak keluarga sendirilah yang menangani orang-orang yang wafat karena adanya wabah syurowai ataupun yang apa namanya terkena wabah amwas yang dimaksud dari situ kemudian kita akan mengetahui bahwa penyebar luasan wabah syurowai ataupun penyebar luasan wabah amwas itu terisolir dan terlokalisir karena ketika ada yang mati yang meninggal diantara kaum muslim yang terkena wabah maka keluarganya yang sedang mengisolasi diri dengan orang yang meninggal diantara mereka itu pun yang kemudian memperlakukan jenazah yang dimaksud sebagaimana apa yang kemudian ditetapkan dalam Islam dari mulai memandikan kemudian juga memulasara sampai kemudian mengembumikan itu yang terjadi begitu tentu juga dibantu dengan orang-orang yang kemudian ditugaskan oleh daulah dan itu kemudian itu dilangsungkan demi untuk tidak sampai menularnya atau terjangkitnya wabah secara luas di tengah-tengah kaum muslim jadi itu yang kemudian diterapkan dalam kebijakan pada masa pemerintahan Islam baik itu pada masa bagina Nabi ataupun pada masa para sohabatnya begitu Bu mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi bagi yang ingin bertanya kami persilahkan kembali masih ada waktu Ustaz iya silahkan cukup mungkin Ustaz iya kalau sudah tidak ada yang bertanya kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini kami ucapkan jazakumlah khairan kepada Ustaz Salman Iskandar nafa'anallahu bi'ulumika walijabil muslimin semoga Allah memberikan manfaat memberikan pertahanan kepada Ustaz dan keluarga dan kepada seluruh kaum muslimin pada umumnya dan kepada seluruh peserta sahabat sholat di mana-mana berada semoga dengan apa yang disampaikan dari Ustaz Salman Iskandar pada pagi hari ini memberikan kita meningkatkan iman dan taqwa kita dengan iman itu semoga meningkatkan kualitas ibadah kita dan dengan iman itu semoga menjaga kita ketika dipanggil Allah dalam keadaan khusnul khatimah warahmatullahi wabarakatuh kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanaka Allahumma wabihamdika shahadu ala ilah ila anta astagfiruka wa atuhu ilai warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya langsung pamit ya assalamualaikum wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati